Sebelum lanjut nonton, bantu di-subscribe ya. Terima kasih. Topik aku kali ini mau bahas level jabatan berdasarkan warna helm dan kisaran gaji di kawasan PT IMIP. Di kawasan IMIP sendiri, ada yang sehari-hari bekerja memakai helm kuning, helm biru, helm merah, helm putih, dan helm oranye. Yang pertama, karyawan yang memakai helm kuning. Untuk pemakai helm kuning, level jabatannya berada satu tingkat di bawah karyawan yang memakai helm biru. Apapun posisi kerjanya, mulai dari kru, operator loader, operator ekskavator, dam truck, admin, pekerja elektrikal, gudang, mekanik, dryer, cadangan kahlian, pekerja tungku, supir, tukang sapu, jubir atau translator, semua karyawan yang baru masuk akan memulai pekerjaan dengan memakai helm kuning. Untuk gaji karyawan pemakai helm kuning tidak sama, walaupun warna helm sama, untuk kru dengan schedule reguler, menerima gaji di kisaran 5 jutaan rupiah per bulan. Untuk kru dengan schedule 3 shift 3 regu, menerima gaji di kisaran 6 jutaan rupiah. Untuk kru dengan schedule 2 shift 3 regu, menerima gaji di kisaran 7 jutaan rupiah. Untuk level kru, posisi admin, gudang, kantor, pabrik memiliki pokok gaji yang sama, yang membedakan jam kerja. Sehingga walaupun sama-sama memakai helm kuning, kalau jam kerja beda, gaji yang diterima pun beda tiap bulannya. Selanjutnya yang kedua, karyawan dengan level jabatan helm biru. Pengguna helm biru diisi oleh 3 posisi, mulai dari wakil foreman, foreman serta kepala foreman. Untuk gaji yang diterima oleh karyawan dengan level jabatan helm biru, wakil foreman mendapatkan gaji lebih besar 1,2 juta hingga 1,5 juta daripada helm kuning sesuai devisi masing-masing. Jadi misalkan, kru helm kuning di devisi tungku menerima gaji 7 jutaan, maka kisaran gaji wakil foreman sekitar 8,2 juta hingga 8,5 juta. Lalu helm biru untuk jabatan foreman menerima gaji lebih besar 1,8 hingga 2 juta rupiah daripada wakil foreman. Jadi misalkan wakil foreman menerima gaji 8,5 juta, maka foreman menerima gaji di kisaran 10,3 hingga 10,5 juta rupiah sebulan. Kemudian kepala foreman sebagai big boss para foreman memiliki selisih gaji yang lebih besar sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah daripada gaji yang diterima foreman. Jadi itulah kisaran gaji karyawan dengan level helm biru mulai dari tingkat wakil foreman, foreman bertugas, serta kepala foreman. Selanjutnya, helm merah. Level jabatan untuk karyawan pengguna helm merah terdiri dari wakil supervisor, supervisor, serta manager. Memiliki level jabatan yang lebih tinggi daripada helm biru, kisaran gaji yang diterima oleh karyawan dengan level helm merah untuk posisi wakil supervisor berkisar lebih besar 3,5 juta hingga 4 juta rupiah dibandingkan gaji yang diterima kepala foreman. Jadi misalkan kepala foreman menerima gaji 12,8 juta hingga 13 juta rupiah, maka helm merah posisi wakil supervisor menerima gaji di kisaran 16,3 juta hingga 17 juta rupiah. Yang berikut, supervisor. Satu tingkat di atas jabatan wakil supervisor, gaji yang diterima supervisor lebih besar di kisaran 3,5 juta hingga 4 juta rupiah. Jadi misalkan wakil supervisor menerima gaji 15,5 hingga 16,5 juta rupiah sebulan. Kemudian helm merah dengan jabatan manajer menerima gaji yang lebih besar daripada supervisor, manajer atau kosong satu departemen digaji 4,5 sampai 5 juta daripada gaji supervisor. Jadi misalkan gaji supervisor berkisar di angka 19 hingga 19,5 juta, maka gaji manajer berada di kisaran 24 hingga 25 juta rupiah sebulan. Selanjutnya, helm putih. Jabatan pengguna helm putih biasanya dipakai oleh general manager yang mengepalai beberapa kosong satu helm merah di beberapa departemen. Memakai helm putih tanpa nomor helm adalah ciri khas general manager. Kerja paling santai namun gaji paling besar di kisaran 30 jutaan rupiah sebulan. Itu baru kisaran. Jadi, itulah level jabatan dan kisaran gaji para karyawan Indonesia berdasarkan warna helm yang dipakai di kawasan PT. Imib Morowali. Semoga bermanfaat! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia ya! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa bahagia ya! 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 Terima kasih.